Sesaat lagi, Anda akan menyaksikan untayan hikmah Ramadan yang dipersembahkan oleh Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba' Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil quranin karim, Bismillahirrahmanirrahim Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlisina lahuddin, hunafa'a wa yuqimu salata wa yu'tu zaka wa dhalika dinul qayyimah Sadakallah maulana al-azim Wa qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam al-yadul uliya khairun minal yadisufla Wa bedak bimanta'ul wa khiru sadaquh an-zahri rinan Wa man yasta'afif yu'ifahullah wa man yasta'ni yurnihillah subhanahu wa ta'ala Sadaqallah, Sadaqallah, Sadaqallahul Azim wa Sadaqallahul Rasulun Nabiul Habibul Karim Wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin Para pemeriksa yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Marilah senantiasa kita meningkatkan taqwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Yaitu memberikan sesuatu di jalan Allah subhanahu wa ta'ala Sebagaimana telah kita bacakan bahwa tangan yang di atas jauh lebih baik daripada tangan di bawah Sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan Haliyadul uliya khairun minal yadisufla Wa bedak bimanta'ul Dan mulailah dari kalangan keluargamu sendiri Wa khairu sadaquh an-zahri rinan Sebaik baik sedekah kata Rasulullah SAW Yaitu dari sisi orang yang memiliki keluasan rizki dan kekayaan harta Maka barang siapa yang menjaga dirinya Maka Allah akan menjaganya pula Dan barang siapa yang merasa cukup Maka Allah berikan kecukupan kepadanya Para pemeriksa yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Ketahuilah bahwa orang yang memberikan sesuatu Adalah orang yang tinggi derajatnya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Maka senantiasa hal ini Didoakan oleh malaikat-malaikatnya Allah subhanahu wa ta'ala Bagi orang yang suka memberi Daripada orang yang suka menerima Kata Rasulullah SAW Ada dua malaikat yang mendoakan Bagi orang yang memberi Dan mendoakan kesilakan bagi orang yang menahan Daripada pemberian Sebagaimana beliau mengatakan Malaikat ini selalu mendoakan orang tersebut Dengan doa yang baik Allah ma'akti mumfiqan khulafan Malaikat pertama mendoakan bagi orang yang suka memberi Kata malaikat tersebut Wahai Allah berikanlah Orang yang memberikan Atau menafkahkan suhat tuhatannya Di jalanmu ya Allah Khulafan akan gantian Yang berlipat ganda Darimu wahai Allah subhanahu wa ta'ala Sedangkan malaikat yang kedua Mendoakan keburukan bagi orang yang menahan dari hartanya Allahumma amsik mumni'an Ya Allah Tahanlah Daripada harta orang yang diberikan Kemuliaan namun menahan Dan tidak mau memberikan harta tersebut di jalanmu Maka malaikat ini mendoakan agar Agar harta tersebut Tidak diberikan Kemuliaan dan keberokahan dari Allah subhanahu wa ta'ala Maka para pemeriksa yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Janganlah kita lupa akan Allah subhanahu wa ta'ala Atau lupa akan memberi rezeki Yaitu Allah subhanahu wa ta'ala Maka dalam hal ini Kadang kita Diberikan Allah Luas rezeki Namun kita tidak menyadari Dan merasa selalu kekurangan Sehingga Kita tergolong orang-orang yang diberikan Allah kekayaan Namun Merasa selalu kurang Maka ini menunjukkan bahwa Harta yang Allah berikan Mungkin belum diberikan Barokah pula oleh Allah subhanahu wa ta'ala Maka untuk itu Untuk apa kita mengejar dunia Dan meninggalkan selera seluruh Perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala Demi mencari harta dan kekayaan Dan jabatan yang tinggi Maka Tidak akan ada puasnya Hingga kita Disodorkan dengan tanah Di mulut masing-masing kita Hal ini dijelaskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Al-hakumut takasur Hatta zultumul maqabir Maka Kalian wahai manusia Disibukkan dengan Saling Memperbanyak harta dan kedudukan Hatta zultumul maqabir Hingga kalian Akan Mendatangi Kuburan kalian masing-masing Maka untuk itu Wahai saudaraku Alangkah Bahagia Orang yang memberi Namun tidak Meminta Daripada pemberiannya Hanya meminta Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Untuk itu Pernah diceritakan Bahwasanya Ada orang yang berserekah Di jalan Allah subhanahu wa ta'ala Ingin mendapatkan Kemuliaan Yang dijanjikan oleh Rasulullah S.A.W Karena Nabi Mengatakan Barang siapa yang berserekah Senang memberikan Suatu kepada orang-orang Yang membutuhkan Maka Allah akan cabut 70 gangguan Setan daripada dirinya Maka Mendengar hadis ini Daripada salah satu Murid Al-Habib Ali Al-Habisi Yang memberikan sedekah Kepada orang-orang Yang membutuhkan Setelah Niatnya tersebut Ia sampaikan kepada Gurunya Al-Habib Ali Al-Habisi Ia pun pulang ke rumah Dan menceritakan Kepada istrinya Wahai istri Wahai istriku Aku ingin berserekah Di jalan Allah Ingin agar 70 setan Atau gangguan 70 setan Allah cabut Dan Allah Hilangkan dari diriku Yang penuh Dosa ini Maka istrinya Menyahut Janganlah dulu Wahai Abangku Wahai Suamiku Kita masih banyak Kebutuhan Dan segala Hal-hal yang Kita Perlukan Maka Tundalah dulu Serekahmu Akhirnya Dipujuk rayulah Oleh Sang istri Terhadap Suami ini Sehingga Suami ini Mendengar Pujuk rayulah Dari Sang istri Agar Menahan dulu Dari Serekahnya Sehingga Ia mengurung Daripada Niatnya Mengurungkan Niatnya Untuk berserekah Dan besoknya Ia bertemu Dan gurunya Dan gurunya Bertanya Wahai Jamaah Wahai Fulan Sebagaimana Engkau berkata Kepadaku Ingin berserekah Dengan Allah Dan ingin Menghilangkan Atau Mengusir 70 gangguan Setan Pada dirimu Kemudian Beliau menjawab Wahai guru Jangankan 70 gangguan Setan Satu Gangguan Setan Saja Di rumahku Aku Belum Sanggup Menopang Dan Menahan Daripada Gangguan Tersebut Siapa Maksudmu Wahai Muridku Wahai Fulan Kata Gurunya Tadi Dia Tidak Bukan Isteriku Yang Menghalangi Aku Untuk berserkah Di jalan Allah Jadi Para Pemerintah Yang dimuliakan Allah Melalui Kemuliaan Yang Waktu Yang Baik Ini Melalui Kemuliaan Daripada Nabi Muhammad Sallallahu Sallam Marilah Kita Jalankan Semua Syariah Syariah Nabi Muhammad Sallam Maka Bagi kita Yang diberikan Allah Keluasan Rizki Salurkanlah Zakat Dan Infak Serekah Kita Dengan Jalan Yang aman Secara Syari Aman Regulasi Dan aman NKRI Yaitu Basnas Provinsi Jambi Mudah-mudahan Kita Semua Dibukakan Hati Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Dijauhkan Daripada Segala Musibah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Namun Aneh Beribu Aneh Dan Namun Sangat Sesuatu Yang sangat Miris Bahwa Di antara Kita Masih ada Saja Orang-orang Kaya Yang Mengaku Kekurangan Dan Kemiskinan Sehingga Setiap Bantuan Ia Mendaptarkan Dirinya Untuk Mendapatkan Bantuan Dan Penyaluran Sedekah Tersebut Ketika Ada Bantuan Bidang Kemiskinan Ia Daptar Dirinya Ketika Bantuan Beras Ia Mendaptarkan Pula Dirinya Ketika Dia Mendapatkan Berita Ada Bantuan Ini Itu Maka Ia Mendaftarkan Dirinya Padahal Dia Termasuk Orang Yang Mampu Dan Tidak Layah Untuk Mendapatkan Bantuan Atau Serekah Dan Zakat Tersebut Maka Melalui Momentum Yang Baik Ini Marilah Kita Semua Menyadari Diri Kita Bahwa Kita Adalah Orang-orang Pilihan Allah Subhanallah Diberikan Allah Keluasan Dan Kelapangan Rizki Agar Kita Menjadi Manusia Yang Selamat Dunia Dan Akhirat Mudah-mudahan Melalui Program Yang Dijalankan Oleh Basnas Provinsi Jambi Diridui Oleh Allah Subhanallah Dan Mudah-mudahan Kita Semua Dalam Rahman Allah Saya Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Baru Saja Anda Menyaksikan Untayan Hikmah Ramadan Yang Dipersembahkan Oleh Saja Terima kasih.